Intro Assalamualaikum, halo mam, halo semuanya apa kabarnya mams semoga selalu sehat, selalu bahagia dan tetap semangat nah di video kali ini seperti biasa saya mau sharing kegiatan saya mams putar kesibukan ibu rumah tangga khususnya ini rutinitas pagi kegiatan pagi tadi habis masak nasi sekarang lanjut mau ngerebus telur gimana mams weekendnya di rumah aja atau jalan-jalan nih yang pasti mudah-mudahan selalu happy ya bersama dengan keluarganya bisa kumpul-kumpul quality time, family time dan untuk mams semuanya mudah-mudahan juga sehat selalu dan semangat dalam menjalani aktivitasnya nah tadi udah ngerebus telur terus sambil juga manasin air yang ada di panci untuk nanti bikin sayur ya jadi sekarang saya mau beresin telur dulu ini kebetulan telurnya udah dicuci semalam ya dan pagi ini sudah kering jadi mau saya pindahin aja ke dalam kulkasnya mams kalau saya biasanya memang kalau untuk telur saya taruh di kulkas dan dicuci terlebih dahulu tapi kalau mams biasa ditaruh di luar dan tidak dicuci itu gak apa-apa ya terserah kebiasaan kita masing-masing aja tapi sejauh ini saya gak ada masalah ya dengan cara penyimpanan saya lanjut ini saya mau potong-potong bayam tadi abis beli bayam juga dua ikat jadi hari ini pengen nyayur bening aja mams sayur bening bayam sama nanti pakai jagung manis kayaknya seger banget ngebayangin ya terus telurnya nanti mau saya bikin sambel eh bukan sambel balado aja di balado telurnya nah ini sekarang saya lagi cuci-cuci sayurannya ya mams nah gimana mams weekend ini masak atau libur nih dapurnya gak apa-apa sih mams kalau misalnya kita libur libur masak di waktu weekend supaya gak bosen juga ya masak terus dan supaya juga biasanya kan keluar gitu ya sama keluarga sekalian makan di luar kali ini weekend ini saya lagi rajin aja nih masak tapi juga ini masaknya yang sederhana aja yang simple-simple aja biasanya kalau lagi weekend juga kadang saya males gitu mams jadi libur dapurnya tapi hari ini lagi rajin jadi kita masak aja menu yang sederhana yang simple yang cepet ini juga ada tempe rencananya mau saya masak goreng tepung selamat menikmati nah sekarang saya masukin bayamnya ya mams ini jagungnya juga udah matang udah empuk jadi tadi tuh cuman pakai bawang merah yang diiris bumbunya sama saya kasih kaldu jamur dan juga garam ini kelupaan tomatnya hampir aja lupa tapi untungnya inget biar tambah seger nah ini saya punya cumi ini beli online ya frozen gitu rencananya nanti mau saya goreng tepung juga sama sebagian ini mau saya taruh di wadah buat stok besok-besok gitu ya dan ini juga tempenya sisaan tadi goreng saya taruh juga di wadah jadi nanti kalau mau makan baru digoreng lagi nah ini ada yang gak sabar bau tempe katanya pengen makan tempe duluan jadi sambil nonton tv sambil cemil tempe syakil lanjut ini saya mau goreng cuminya ya mams setelah tadi habis goreng tempe ini juga tepungnya tadi masih ada ya sisanya saya balurin di cumi yang tepung basah dan juga dibalurin tepung keringnya ini saya balur 2 kali gitu ya mams supaya tepungnya agak tebal dan ini udah siap untuk digoreng selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sambil nungguin cuminya mateng sekarang saya mau nyiapin bumbu untuk balado telurnya ya pakai bawang merah bawang putih, cabai dan juga tomat ini mau saya blender halus ya mams kenapa saya pakai blender karena ini biar halus gitu ya kalau pakai chopper tuh biasanya potongannya agak masih apa ya masih kurang halus gitu ya kayak kita cincang-cincang seperti biasa nah ini sekarang saya mau kupas-kupas telurnya terus lanjut ini telurnya digoreng-goreng sebentar di minyak yang sedikit ini enggak saya pindahin lagi ya gula dan juga kaldu jamur oke Alhamdulillah ini udah mateng masakan atau menu hari weekend hari libur masakan sehari-hari masakan sederhana yang simpel dan juga cepet ada sayur bayam balado telur tempe goreng tepung dan juga cumi goreng tepung Alhamdulillah makan dulu yuk mams biar strong terus biar nanti bisa semangat lagi lanjutin kerjaan sehari-hari ini seger banget udah lama kayaknya juga enggak makan sayur bening sayur bayam lanjut sekarang saya mau beresin dapur ya mams ini dapur setelah selesai masak dan juga makan masih banyak banget cucian piringnya ada piring-piring gelas terus juga peralatan masak belum sempet dicuci tadi ya jadi sekarang saya mau beberes dapur beresin cucian piring dan yang lain-lain ikutin terus videonya ya mams sampai habis semoga bisa bermanfaat selamat menikmati 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 oke deh mams dan teman-teman semua sampai disini dulu videonya semoga video ini bisa bermanfaat ya mams dan apabila ada kesalahan mohon dimaafkan ambil baiknya buang buruknya terima kasih yang sudah menonton videonya sampai habis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh